Itu berbagai macam Ada pembunuhan Tiba-tiba ada perkosaan juga Mohon izin ya mulia Pengalaman saya Saya lama menjadi auditor militer Kalau kasus itu bersamaan Kita buka pembunuhannya dulu Yang mulia Untuk pemerkosaannya baru kita buka Kita tutup Pengalaman saya sebagai auditor militer Tanyakan ke ahli Tadi yang mulia mengatakan Itu memang ada persnya Tidak Kalau untuk 340 sepengetahuan saya Harus terbuka Sementara untuk yang terpidana sekarang ini Itu tertutup Saya nanti minta tangkapan dari saudara ahli Yang tertutup tadi apa? Pasal 340 pembunuhan berjana Berarti persidangan itu satu tidak Sampaikan ke ahli Dapatnya dari persidangan itu Dapatnya dari 340 Oke Yang mulia Saya rasa pemohon itu tidak ada relevansinya Dengan Penatuan proper ini Mohon izin yang mulia Ini ada Ada hubungan sama perkara klien kami Sebentar Pokoknya Kita akan mencatat Apa yang terjadi di persidangan Nanti terkait dengan relevansi Atau tidak relevansi Siap Sangat bijaksana Sangat tidak relevansi Kita singkirkan Siap Yang mulia bijaksana Siap Tapi juga Harus Tidak keluar kemana-mana ya Tapi ini yang mulia Ada hubungan sama perkara klien kami Klien kami Di 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 ini Oke yang mulia Baik saudara ahli Ini Di dalam putusan pengadilan Saya sebutkan namanya Waktu Malam Tanggal 27 Agustus 2016 Saudara Andi Meminum Minuman keras Setelah itu Dia menceritakan Kalau mereka ada masalah Sama geng motor Ektesi Nah ini yang saya Tanyakan disini Yang ini saudara saksi Apakah Kedua orang Yang menjadi Dia menjadi Motor Dalam kasus ini Oleh Oleh Polda Dikatakan Piktip Ijin majelis hakim Ijin Yang mulia Kaitan Untuk ahli Yang ditanyakan Kaitan Masalah Undang-undang Beracara Demikian Mau izin Yang mulia Ini ada hubungan Ada hubungan Sama klien Ada hubungan Sama klien kami Karena di dalam DPO itu Adalah Pegi Alias Perog Sementara Klien kami Pegi Setiawan Pegi Setiawan Dijadikan Tersangka Dalam perkara Ini Itu loh Sementara Dua orang Yang menjadi Proaktif Dalam perkara Ini Dikatakan Fiktif Nah ini Saya minta Pada saudara Ali Bagaimana Tanggapan Dari Ali Terhadap Perkara Ini Jadi Kalau Misalnya Kedua yang DPO Tadi Sudah Dibilangkan Fiktif Berarti Itu Berkaitan Dengan Ajas Kausal Telfon Buri Berarti Salah Penilaian Dari Penyidik Sampai Dibilangkan Itu Fiktif Jadi Pendetapan Sebagai DPO Otomatis Salah Kenapa Dia Sekarang Bilangkan Fiktif Jadi Pendetapan Dia Sebagai DPO Awalnya Sudah Punya Kesalahan Atau Legal Procedurnya Salah Yang Dilakukan Penyidik Jadi Begini Yang Saya Mau Saya Tanyakan Saudara Ahli Berarti Kalau Dua Orang Yang Berperan Dia Melakukan Pemerkos Ini Dalam Putusan Pengadilan Saya Baca Dia Yang Bersangat Berperan Di Dalam Itu Dikatakan Piktif Sementara Peggy Perong Hanya Menusuk Katanya Menusuk Menggunakan Samurai Dan Penyebab Kematian Bukan Hanya Karena Samurai Berarti Saya Katakan Berarti Ketiga Permasalahan Lagi Gimana Menurut Ahli Jadi Kalau Misalnya Kedua Di Dibilang Fiktif Yang Satu Lagi Yang Ketiga Peggy Perong Itu Kan Kita Uji Dulu Apakah Izin Yang Mulia Yang Ditanyakan Kaitan Ahli Bidana Ini Terkait Dengan Pendapat Ahli Dalam Hukum Acara Bidana Tidak Mengikat Kalau Setuju Silahkan Diambil Oleh Para Pihak Dan Juga Oleh Hakim Kalau Tidak Setuju Kita Abaikan Tidak Tidak Dikas 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 Dikas